Halo, jumpa lagi di channel saya, Riris Channel, channel seputar bonsai dan ikan hias Baik kawan-kawan, kali ini saya mau membahas tentang istilah-istilah cana WC, CB, dan juga SB ya Mungkin ada dari kalian yang belum tahu ya, oke simak videonya sampai selesai Oke langsung aja yang pertama ada cana WC ya WC adalah wild cowk, maaf saya nggak bisa bahasa Inggris Intinya cana WC adalah cana tangkapan alam ya, baik itu hasil mancing, nyerok, ataupun pakai perangkap ya Itu termasuk cana WC Dan ini ada cuplikannya waktu saya mancing ya Seru banget ini nangkep di alam Ini cana limbah Lagi dimakan guys Woy, strike Strike guys Woy, pernah nih yang apa mas Woy, mantap guys Oke itu tadi ya, tentang cana WC, sekarang kita lanjut cana CB atau captive breed atau hasil ternakan dari manusia ya Jadi cana CB itu adalah cana yang dibudidayakan oleh manusia, baik itu di kolam maupun di aquarium seperti di gambar ya, atau seperti di video Keunggulan dari cana CB ini mungkin ya, mudah untuk dirawat karena memang dari kecil atau dari lahirnya dia memang udah berinteraksi dengan manusia gitu ya Jadi mungkin untuk adaptasinya dapat dan juga untuk progress warna dan lain-lain mungkin lebih mudah ya, mungkin gitu Ini ada cuplikan waktu saya dulu Ini bukan cana WCB guys, tapi cana WC Karena saya nyerok anakan dari alam ya Untuk cana WC aja mudah untuk di progress warna ya, atau rimnya ya Apalagi cana CB yang langsung dari ternakan Oke lanjut lagi untuk yang ketiga yaitu cana SB, cana SB itu adalah short body Atau bisa dibilang cacat gitu ya Dan kecacatannya relatif ya, ada yang bagus dan ada yang memang gak setabil Ini ada beberapa gambar ya, cana limbata yang seperti keris Cana pulkra yang seperti koki ya, ikan mas koki Dan juga ada cana pulkra lagi, ini pendek badannya ya Jadi cana SB itu bisa mahal ya Kalau memang bentuknya unik dan juga perenangnya itu bisa stabil gitu ya Kalau yang ini bukan SB guys Ini andro yang baru saya beli kemarin Oke sekian dulu pembahasan kali ini, terima kasih